detailnya ya kamu lihat ya boh ini yang garap ini bukan main-main nih bos oke teman-teman depan kita ya ada Vespa Sprint fashion ini totalitas banget garapannya bos coba kita telisik dikit-dikit ya dari depan sampai ke belakang apa aja yang udah di rumah so tonton video ini sampai habis oke teman-teman depan kita nih ya ada Vespa Sprint konsepnya Vespa Matic fashion kemudian dari segi body ini sudah di repaint di airbrush dan juga chatnya ini tidak main-main bos ini ada syralis kayak gini bos nih bling bling bos terus garapan air berasa juga jauh banget ini ada barong sama rangda rangda dan barong wih ini keren banget sampai ke sini sampai ke belakang Oke kita lihat dulu di bagian depannya ya teman-teman di sini ada tambahan visor kemudian lampu-lampunya ini udah ada aftermarket lalu ada juga disini ikonnya Marus terus disini juga terus kaki-kakinya udah dirubah ini pakai sok Ohlin kabung seperti ini lalu bagian ini juga udah pakai CNC kemudian pengeremannya sama brimbo yang depannya teman-teman Wow untuk piringan cakrami juga udah berubah nih lalu kita ke sebelah sini dari velg ini Marus ya teman-teman cuman aku nggak tahu serinya apa dari Marus Wow mantap banget lanjut ke atas ya ke atas kita ngeliat disini tuas remnya juga udah berubah termasuk ini tutup apa ini ya tutup spionnya masih lalu untuk spion dari puik yang konsepnya yang CNC seperti ini jalu keren banget lalu untuk speedometernya SIP ada voltmeter juga di sebelah situ ini cakep banget sih dari sini jalunya Zileoni Wow ini nih keren banget bos bagian sini ini bos wih kombinasi barong dan rangda ini bos keren banget bos gila 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 ini totalitas banget garapannya bos detailingnya ya kamu lihat ya boh ini yang garap ini bukan main-main nih bos wow lanjut ke jok nah nih joknya udah aftermarket juga joknya keren sekali ya nyaman gitu ya lalu bagian belakang ini dia bagian belakangnya bos Wow ini ada konsep barong dan rangda juga nih keren untuk bagian kenalpotnya dia pakai remus ada spinner juga tambahan untuk pegangan kenalpot nih josh lalu bagian belakangnya nya ada nuansa krum kayak gini dan bagian belakangnya ini ada ducktail yang transparan lalu stop lampnya aftermarket sini juga weh nah lanjut ke bagian kiri nih bos weh bagian kiri ya kamu lihat ya sok belakangnya Oh lens tabung plus pengereman belakangnya juga udah cakram tentunya kalau ini udah pakai konsepnya Vespa 946 ya kalipernya josh banget dari sip pegangannya tuh wih ada nuansa krum juga bagian sini bagian sini juga ada krum krum kasar gitu Wow josh banget nih bos keren 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 totalitas banget untuk standar 1-2 nya juga udah di krum wih keren sekali bos bagian dalamnya aku nggak tahu ya ini ini udah diubah seperti apa nggak ngerti detail dalamnya karena kita nggak ada onernya juga untuk ditanya-tanya tuh disini bagian apa namanya akhirnya ini juga kelihatan nih pakai aki litium transparan nih konsep kaca atau akililik aku nggak paham nih wih ini celing banget bos gila gila-gila ini totalitas banget nih Wow keren banget sih garapan Vespa satu ini bos gokil-gokil Wow Wow bagaimana teman-teman untuk konsep modifikasinya nih totalitas banget nih Vespa sprint Vespa metik fashion gokil kan ya semoga menginspirasi ya teman-teman untuk biaya jangan tanya aku ya ini dari garapan chat aja nih udah mahal banget nih belum lagi part-part yang udah diganti kemudian Chrome-Chroman weh ya untuk yang paham bisa ditulis di kolom komentar ya garapannya berapa nih semoga menginspirasi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye